Dina alokasi khusus tahun 2013 di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan sistem swaklola menuai permasalahan baru. DAK senilai 1,4 miliar rupiah yang kini sudah dikucurkan ke 22 lembaga pendidikan di tingkat SMP harus ditarik untuk dikembalikan ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset atau DPPKA Kabupaten Ngawi. Ditariknya DAK itu diduga karena adanya keteledoran dari salah satu pejabat yang menangani bantuan dari pemerintah untuk pendidikan. Kisruh DAK di lingkup pendidikan disebabkan adanya kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Gunadi Ahmad Siddiq, Kepala Bidang Pendidikan Menengah atau Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mengenai nomor perjanjian khususnya registrasi tanggal dengan pihak sekolah. Bahkan diduga adanya pemalsuan tanda tangan Bupati untuk mencairkan dana itu. Bupati Ngawi Budi Sulistiono saat dikonfirmasi di sela-sela acara pengukuhan KKMB menegaskan bahwa dugaan adanya pemalsuan tanda tangan tidak benar, namun membenarkan adanya penarikan kembali dana DAK senilai miliaran rupiah. Tidak ada pemalsuan, cuma kemajon, belum saya tanda tangani, sudah berani mencairkan dengan mencantumkan nomor dan tanggal SK. Saya belum tanda tangan, tapi diperkirakan saya tanda tangani, diperkirakan, padahal diperkirakan. Adanya penarikan kembali dana DAK membuat pihak sekolah merasa terbebani karena sudah ada yang mengerjakan hingga 7 persen. Dikawatirkan permasalahan itu bisa mengganggu internal sekolah maupun proses belajar mengajar. Dari Kabupaten Ngawiyon, Istia Rahmawanto melaporkan.